Guys, saat ini mungkin Nguni sering lihat video-video tentang Fat Cat bertebaran di FBP kalian, di FB, TikTok, bapun di sosial media lainnya Apa sih yang bikin hal ini heboh? Kepok orang bawa bunga, bawa makanan di tepi jalan di jembatan Chongqing yang di Cina Mari tolong nonton ini video sama-sama Pernyata yang Anda lihat di FYP itu adalah berita luka guys Seorang talent gamer yang perkenal dan masih muda Dengan nama samaran gamenya itu disebut Hangmao atau disebut Fat Cat Bahasa Indonnya mungkin disebut Kucing Gemoy Jadi karena Fat Cat ini seorang gamer masih berusia sangat muda, 21 tahun Bertemu dengan seorang wanita di dunia game yang juga umurnya masih muda, 27 tahun Namanya Tan Chu Tentu saja hal yang wajar kalau kita mau memikat cewek itu ya harus pakai modal Harus memberikan hadiah, berupa uang, tas wanita, perhiasan, dan macam-macam Teman-teman cowok ini sudah menasihati untuk jangan terlalu habis-habisan demi cewek ini Nanti kecewa Tapi cowok ini memang dasar polos banget, tulus banget Asal ceweknya happy, apapun akan dilakukan Maka terjadilah hubungan pacaran jarak jauh yang berlangsung 2 tahun Sedihnya hanya bertemu 2 kali Setiap harinya si cowok ini kan gamer Jadi dia berjuang keras mencari duit dengan menjadi jogi game 16 jam sehari Soal makan, dia itu pesan beri-beri makan itu yang paling murah Hanya nasi dan sayur saja Jadi yang termurahlah pokoknya Cowok ini bisa menghasilkan puluhan juta rupiah dalam sebulannya Sampai suatu hari, ceweknya ingin buka toko bunga Dan berencana menikah dengannya Maka sang cowok pun berinisiatif untuk memodali bisnisnya Dan mengeluarkan uang sejumlah 1 miliar rupiah Dan menanggung semua biaya operasional, gaji karyawan, dan lainnya Namun begitu mendekati hari pernikahan yang dijanjikan cewek ini Ternyata cewek ini mulai mencari banyak alasan Dan mau membatalkan pernikahannya Maka sang cowok ini merasa tertipu dengan percintaan palsu ini Dan dia memilih mengakhiri hidupnya dengan terjun dari jembatan Kisah pilu ini akhirnya viral setelah kakak dari Fat Cat ini Menceritakan apa yang terjadi sebenarnya di TikTok miliknya Sehingga para netizen pun turut empati dan bersedih Sehingga mereka beramai-ramai menyajikan makanan kesukaan Fat Cat Untuk menghiburnya Makanan yang tidak bisa dia beli Karena dia harus hemat demi wanita pujaannya Kisah pilu ini sebenarnya harus menjadi pelajaran ya bagi kita semua Betapa pentingnya perhatian kita kepada orang-orang dekat kita Edukasi cinta pada anak-anak kita Edukasi wisdom yang baik Sehingga kita tidak berharap hal ini terjadi berulang-ulang di sekitar kita Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menikmati.